Polisi disebut kembali menetapkan tiga orang menjadi tersangka dalam kasus kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang pada 8 September 2021 lalu. Tiga tersangka baru tersebut dianggap lalai dalam tugasnya. Satu di antara pelaku tersebut diketahui adalah narapidana. Dilansir Tribun Jakarta.com, Kabit Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Yusri Yunus memberikan keterangan pada Rabu 29 September 2021. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan, tiga tersangka baru kini diamankan. Ketiganya yaitu berinisial JNM, PBB, serta RS. PBB dan juga RS merupakan petugas lapas sedangkan JNM merupakan seorang narapidana. Ketiganya disangkakan pasal 188 KUHP tentang kealpaan yang mengakibatkan kebakaran. Hingga kini total tersangka diketahui berjumlah 6 orang. Penetapan ketiga tersangka baru itu dilakukan setelah penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara. Seluruhnya disebut bersalah lantaran lalai. Namun tidak dijelaskan secara memerinci terkait kelalaian apa yang dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!